Intro Halo pembaca teknik Indonesia semua Hai Kembali lagi dengan saya Fahmi disini dalam Weekend bareng D.I.A Gua baru inget Harusnya lu datangnya belakangan ya Tapi yaudah terlanjur ya Ini lancur duduk gimana ya Yah, apa kabar kalian semua Sudah seminggu kita tidak berjumpa Buat episode kali ini kita agak spesial sedikit ya Kenapa nih? Teknologi Weh, teknologi ada ini lagi nih Behringer Behringer Ingelheim Iya, gue mau ngomongin dulu Ya itu, jadi karena banyak yang komplain Dan gue juga dengerin suara-suara kita kemarin Itu sampah banget sih Suara gue dan tamu-tamu sebelumnya itu kayak Burung-burungnya gue Emang ini bakal membantu ya? Semoga, we'll see lah Walaupun gue capek peganginnya sih Ini kayak Bopotnya lumayan lah ya Berat ya, kuat gue abis ini Oke, langsung aja kita Gak usah banyak-banyak bahasa-basi ya Karena kameranya baru kita gak tau Duransinya bisa berapa lama Oke Oke, jadi Seperti biasanya Kita akan membahas beberapa hal yang Agak panas dan menarik ya Minggu ini ya Di dunia game Apa tuh? Kita mulai dari artikel-artikel yang dipublish dari minggu lalu Yang pertama ini ada artikel yang ditulis sama mas Prio Hutomo Prio Hutomo Gambarnya anime-anime gini nih mukanya Mencurigakan nih Gue curiga deh Wanito Hutomo Wanito Weh maaf mas Prio, maaf 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 Tapi dia menulis suatu artikel yang sangat menarik ya Lima hal menyebalkan yang terdapat pada game free to play Ini Banyak sih Banyak sebenernya Tapi lima ini emang gue rasa mewakili ya Apanya Pay to win Pay to win Iklan yang menyebalkan banget Yang offer Setuju banget Abuse feature ini sharing Ya agak malu-maluin juga sih sebenernya Sistem energi Dan beli kucing dalam karung Itu ada gamenya beli kucing dalam karung gitu Padahal kesian kucingnya taruh dalam karung Apa Schrodinger's game Schrodinger's game Schrodinger's game Gerti gak lu Schrodinger's Enggak sih Heee Cukup Oke gimana gimana Lu pandangan lu sendiri tentang ini gimana nih Apakah lu punya tambahan atau lu mau Malah mau lu lawan Kalau gue masing-masing punya ada kader tersendiri ya Karena Kalau harus diakui Game free to play itu Ya Masih ada sesuatu hal yang Harus kita berikan balik kepada developernya kan Tapi Ada kadang Developer tuh Kadang pengen cepet Dapet duit lah gitu Ya namanya orang bikin game Pengen Bukan badan amal Bukan badan amal mereka Iya tapi mereka tuh kayak Tamak Tamak lah gitu ya Tapi ya ada beberapa developer yang Terkesan tidak tamak Tapi mereka dapet juga toh Itu sebenernya kalau bisa dilihat ya Kadang yang terkesan tamak itu bukan orang yang ngerti game Jadi perusahaan besar Terus kayak desainernya disuruh sama Atasan-atasannya manajemennya Weh make more money please We need more money buat bayar gaji lu Terdengar seperti sebuah perusahaan yang Di Jepang itu ya Banyak sih Yang di Jepang baru-baru ini Baru-baru ini hangat-hangatnya sih ya Itu kayak memang dicek banget sih Tapi Sebenernya bukan mereka doang sih Banyak yang kayak gitu Dan Miris sih karena Free-to-play ini harusnya suatu yang indah Begitu indah Tapi sekarang jadi stigma-nya tuh Stigma tentang free-to-play negatif doang Sampai kayak Kalau lu bisa membuat suatu hal yang normal Gak usah yang bagus dalam free-to-play Orang udah muji lu Tapi ada beberapa developer yang Mengevolusi Apa ya Monetizing Free-to-play Cara ngedup duitnya beda gitu Iya Contohnya adalah Crossy Road Itu menurut gue Ada suatu hal yang baru banget Baru gak? Untuk jamannya Untuk pas saat itu Itu tuh kayak Apa ya Kalau gue sih ngeliatan mereka gak baru Sampai lebih ramah aja kali ya Iya terasanya lebih ramah dan Karena kita udah terlalu terbiasa di siksa Istilahnya kayak Lu udah terbiasa di jajah Terus lu Bebas dari penjajah Walaupun lu hidup tetap miskin Tetap bahagia kan Perusahaannya kayak gitu Eh perusahaan Perumpamaannya kayak gitu Ya lebih apa ya Terasa rewarding lah gitu Gitu sih Kalau contoh lain sih Gue liat ada di touch stand ya Gimana? Touch stand tuh developer lokal Mereka punya platform sendiri Oh iya Jadi dari bermain game Lu bisa dapet poin Yang bisa ditukerin sama discord Kayak di teka-teki Sakwit ya Bisa buat di restoran Rota-rota kalau gak salah Lumayan Lu kayak Dapet CD juga bisa Jadi yang Yang bayar bukan Gamer Tapi si Yang mau partnership sama mereka Ini keren-keren gitu ya Oh katanya gue disuruh majuin Mereka kayaknya Oh gini Gini Oh mukanya gak kelihatan Tidak ganteng ya Jadi gimana Katanya mau Kayak artis metal gitu Kita langsung Ini topiknya Jadi lu setuju lah Sama topik-topik yang mereka sampaikan Paling satu Yang Menurut gue Agak mendukung Yaitu yang energi Itu kadang Bisa bikin kita Kembali lagi dan lagi Untuk main Tapi gue gak tau jadi kayak Ini sih Itu satu hasil positifnya Jadi ada kayak Kadar kita Kapan waktu berhenti Tapi kadang lagi udah Lu kayak udah steamnya Udah panas Semangat Eh jangan dulu Ya ada Ada game tertentu Yang bisa Membuat Nge-package Energi itu dengan baik Ada yang bikin Kesel Tergantung dari Sebenarnya Asal gak berlebihan Gitu Ya jadi ya Kembali kepada diri Masing-masing Dan kembali kepada developer Masing-masing ya Jangan tamat Apa nih Topik berikutnya Kita coba dari artikel-artikel Yang ada di kita Yaitu Oh nih nih Ini dipulis sama Mana artikelnya Oh ini dia Wow Bung Arief Firma saya ini Krauser Keren nih orang nih Orang metal nih Gambarnya Krauser Sun Gak tau kan Krauser Sun Nonton Detroit Metal CD Oke nanti gue cari Kocak gila tuh Jadi Dia menulis tentang Kalo Bajakan tuh gak salah Amanya salah Karena yang belajakan bener Dan ada tiga kasusnya Contoh pertama adalah Abandonware Abandonware ya Jadi kayak Software yang udah dilupakan Sama Developernya Jadi bukan dilupakan sih Copyrightnya masih dipegang mereka Tapi mereka udah kayak Gak bisa didapatkan secara Lagi ya Jadi kayak Lu cuma masih nyari di eBay Bekasnya doang Dan gue selalu percaya Kalo Game bekas tuh Lu gak mendukung developer sama sekali Jadi sama yang membajakan Kalo menurut gue Ya soalnya duitnya gak Gak kan developer lagi Jadi kayak Kalo lu misalnya Bila beli Wah Gue mau main game yang udah Abandonware nih Tapi gue gak mau download torrent Gue beli eBay deh Legal Gak Itu gak legal Lo bego sih Sorry Bego Abandonware And then Region Lock Region Lock ini sebenernya Iya pembenaran sedikit sih Tapi memang gue akuin Menyusahkan banget Amin Orang bayar tuh Jangan dipingin susah Maksud dari Region Lock ini Apa sih sebenernya Contohnya dia ngasih Contoh disini Film Veronica Mars Kebetulan gue juga Ngikutin Veronica Mars ya Jadi Veronica Mars tuh Dari Kickstarter Dan Orang backer-backernya tuh Jadi Yang udah bayar Di Kickstarter Dapet aksesnya Melalui Aku lupa Netflix Atau HBO tuh Pokoknya Layanan-layanan kayak gitu lah Dan Yang gak di regionnya Jadi gak bisa nonton Mereka bayar Sampai Muter-muter proxy Gak nemu Akhirnya yang dilakukan apa Beberapa Gue langsung download torrent Gue bisa Nonton HD Dengan cepat Itu Gue banyak baca Komen-komen kayak gitu tuh Dan Itu ketika Membajak lebih mudah Yang mana membeli Yes exactly Harusnya membajak tuh Dibingkan lebih susah Contohnya kayak Gue pernah nulis GTA 5 GTA 5 tuh DVD-nya 14 disk 14 keping Kalo lo beli di mall 50 ribu sekeping Harganya totalnya lebih mahal Dari bajakan Dan lo lebih capek Instal Itu Bajakan harus lebih susah Dari Apalagi Ngutangkati crack Wah gila Capek deh Terus update Kan karena dua layer Lo kedengeran gak suara lo ntar Jadi tadi Kevin komentar Kalo yang original 7 keping DVD-nya Karena dua layer Yang bajakan Lebih hemat kayak Tapi tetep aja sih Lebih repot Dan alasan ketiga Karena tidak tahu Tidak tahu Ignoransi sebelis lah Pura-pura tidak tahu Waduh Kok daging enak nih Ternyata daging babi Oh gak apa-apa Halal halal Waduh kok minumnya jadi mabok Oh ternyata alkohol Gak apa-apa Gak tahu halal Oh ternyata bajakan nih Yang mengaku tidak tahu nih Mungkin umurnya ya Atau baru mengenal game gitu Gue rasa ini sih Kurang pendidikan Kurang pendidikan Maksudnya bukan ngejek ya Tapi kayak Memang gak Memang asing buat mereka Kayak gitu Karena Gue kayak Pernah waktu itu gue Jadi diskusi grup internasional gitu Suikoden Day Jadi pada ngobrol kan Suikoden tuh sekarang Susah nyari originalnya Gimana nih Blablabla Terus Ada satu orang Indo Ngomong Enggak kok gampang Gue nemu di Satu toko di Jogja 10 ribu Bro Itu Enggak original Itu bajakan Oh gitu Gak tahu gue Bajak orang yang gak tahu Kalau mereka tuh Memakai bajakan Mungkin ngeliat Casingnya kayak Seperti Bagus atau gimana Simpli mereka Bahkan Bahkan sampai separah Fakta Bahwa mereka gak tahu Ada game original Tapi Jujur aja Kalau ditanya Pas gue dulu SD Itu Ditanya Ini game Original atau bajakan Ya Gue akan bilang Itu Original gitu Soalnya gue gak pernah Ngeliat yang Original ya gitu kan Dulu gue mikirnya Kalau bajakan 5 ribu Kalau original 20 ribu Jadi makin mahal itu Makin asli ya Dan biasanya Kalau yang 20 ribuan Tempatnya kaca gitu Gue lebih Percaya lagi dulu tuh PC kali mahal ya Sini PC Nah gue kira itu Original Karena mahal Gue gak tahu Kenapa harga DVD masih di PC Bajakan lebih mahal Gue gak ngerti juga tuh Gak ngerti gue Mungkin karena lebih Susah installnya kali ya Ya kalau PS Ya langsung main ya Sekarang Steam Justru lebih murah Daripada Beli konsol Kebalik Terus Akhir Oh ada akhir katanya Ternyata Tidak banyak Alasan untuk melakukan Bajakan Jadi kayak Tiga itu pun Tiga itu pun Some of them Kayak stretching out Sedikit lah Jadi kayak agak maksa Sedikit lah Jadi ya Kalau kamu masih Maka ini Apa nih Oh ini 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 Kalau misalnya Ada yang bilang Saya memainkan Bajakannya dulu Nanti beli setelah diskon Itu sama saja Seperti makan-makanan Segar di restoran Tapi bayar harga Makanan kemarin Tapi banyak yang Banyak banget Gila Itu dia Tolong mas Mbak Sadar Developer butuh makan Butuh minum Butuh Membayar sewa rumah Mereka tuh butuh Punya anak Beli susu Ngerti kan Beli susu mahal kan Iklan layanan masyarakat ini Disponsori oleh Jangan beli bajakan Karena kalian tuh Brengsek Kalau beli bajakan Tau gak Gubrok Kesel Kesel sendiri Sorry Kalau sering beli bajakan Gue gak mau sorry sama lo Gue juga pernah bajak Tapi ya Ya gue juga sih Dan To be honest Terakhir kali gue pake bajakan Belum lama Itu masuk ke bagian Yang nomor 2 ini Jadi ada alasan region Gue main Suiko Gaiden Suiko Gaiden tuh Suiko Gaiden tapi Visual Novel Dia Fan translationnya Baru selesai 13 tahun Sudah game nya dirilis Gue main di PSP Itu banyak Gue juga sih Sebenernya yang Abandonerware Abandoner tuh banyak sih Gue Abandonerware apa? Simcity 3000 Itu gue udah cari-cari Yang ada ya Itu di ebay itu Di origin ga ada? Ga ada Dan itu udah banyak Yang request padahal Gue juga ikutan ngevote Tapi ya ga ada Ya udah Paksa Sangat sekali Gue juga Kayaknya gue sekarang Gindung busur satu Tapi gue lupa Gini Tapi ya lupa lah Oke Kita udah dikasih Warning-warning gitu Sama Buku kuning Episode-episode kemarin Gue selalu ngelawan gitu Kalau dikasih Apa ini Apa itu gamer? Apa itu gamer? Siapa yang menulis? Dari Bung Gary Jadmika Sekarang Mario Orang-orang yang manusia Orang-orang yang manusia Adakah syarat tertentu Agar seorang Bisa disebut gamer? Ada ga mas? Kalau menurut si mas Gary ini Aduh Dia bilang apa tuh? Setiap orang punya Defensi berbeda ya Dia Dia merasa Dia dari kawasan tanggung Dimana Dia ga punya Perlengkapan Yang bisa Untuk dipanggil gamer Tapi Dalam hatinya Dia Menyukai banget gitu Game Itu seperti kisah gue Zaman SMA sih Itu seperti kisah gue Zaman sekarang Lo tuh kerja di perusahaan Game jir Kesedih banget sih Kalau gue kayak dulu Gue PC tuh kayak ketinggalan terus Konsol gue terakhir kali Beli konsol PS1 Oke PS2 skip Skip Gara-gara gue waktu itu Suruh milih Engage atau PS2 Gue milih Engage Yang akhirnya Engage-nya Ilang dicuri orang Itu bisa diperdepatkan Apa itu keputusan yang tepat Atau Salah 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 Tapi ga papan Itu masa lalu Karena gara-gara gue ga punya PS2 Gue jadi ngulik-ngulik emulator Dan itu gue belajar banyak hal Ada Abandonware Itu bajakan Itu simply bajakan Terus kayak Dan Di saat gue ga punya Hal-hal buat game-game gitu Gue paling up to date beritanya Dibandingin temen-temen gue Jadi lu Sebuah Hiburan tersendiri Mengikuti berita-berita game yang Yes Gue ga pernah mau ketinggalan berita Gue punya internet dulu Gue ngikutin komunitas macem-macem Jadi walaupun gue ga main Gue tetap up to date Kalau gue disuruh dulu Ngeliat Berbagai kemewahan Game-game baru itu Aduh sakit men disini Sakit Ya gue juga sakit sih Tapi ya gue Enjoy aja Asal gue tetap up to date gitu Yang penting Gue masih terhubung Dengan dunia video game Tapi ngomong-ngomong soal gamer ya Gue lupa sih Gue udah agak lama Kalau ga salah sih Siapa itu namanya? Extra Credits Ah ya? Extra Credits tuh pernah bikin video Tentang Gamer Kenapa media game Itu Penggemarnya Dideskripsikan sesuai dengan nama kata Dengan nama bendanya Gamer Bukan player Oh iya Penonton film Penggemar film Apakah mereka dipanggil movieers Atau filmers Engga Apakah seorang penggemar musik Dipanggil musiser Atau musik Musisin pengen main musik Iya pengen musik Kita gamer Kita ga bikin game Game developer Kenapa gamer diidentikan dengan Object ya Player Itu kalau ga salah Ada jawabannya di Extra Credits Tapi gue lupa Ntar gue mau nonton ulang sih Gari-gari topik ini Menarik Menarik Lo mungkin bisa di-link kali videonya Kalau ternyata ga ada Videonya maaf ya Tapi Gue pernah denger Diskusi ini sama temen ko Gamer Gamer tuh disebut gamer Apakah coba lu Footballer Footballer iya Engga Pemain bola itu Pemain bola iya sih Football watcher Penonton Penonton Fans gitu ya Engga Apa Stadiumer Orang suka nongkrong di stadion Engga kan Tongkronger Tongkronger engga Aneh kenapa game Kata benda Jadi Gamer Iya Video gamer Aneh Logikanya harusnya player ya Player Player atau user User Menarik sih Ntar kita coba Tidak lebih lanjut ya Selanjutnya video ini Boleh-boleh Karena yang di belakang kamera Seperti biasa sudah Mewanti-wanti saya Dengan kode-kode Nggak jelas gitu Kita round up sedikit kali ya Jadi minggu ini nih Berita yang menariknya Contohnya kayak Si May Tante Pikachu Wah itu Oh boy Lucu tapi Aneh ya Kayak Itu out of nowhere Lo tau gak sih Itu kayak Suaranya Ngebass gitu lagi Lo biasanya Pick up Hey Pick up Pick up Orang yang mau-ngu-ngu Kecil-kecil kayak gitu Tapi ketemu Pikachu yang Pika-pika kan Tentu Tentu Oh my god Tante Pikachu itu kayak Oh my god Itu background musiknya tuh Sherlock banget ya Gila sih Itu gila banget sih Terus lainnya tuh Buat review gitu Cuma dua nih review Wey review wey Kerjain review Ampun-ampun Cuma Mana nih cuma Satu Rizky satu Belum mana Kok nanti-nanti Oh nanti Oh malah-malah gitu ya Kok jadi Ini Performance review Ini Kita ada review Crassland Crassland yang Minggu lalu gue sempet mention Jadi dia Game-nya keren banget Karena Apa tuh Crassland kayaknya udah gue mention Minggu lalu ya Yang soal Game terakhir sebelum dia Kena Meninggalkan kanker Kalo sama dia clopernya ya Iya itu sedih banget sih Tapi inspiratif Dan Harusnya minggu ini Oh iya Harusnya udah keluar sih Artikel-tip yang Ini kita syutingnya Lebih awal dari Biasanya By the way Terus Ada review punch club Punch club itu simulasi Jadi kayak Apa ya Kayak Dia simulasi kayak lu Membangun karir lu Sebagai petinju Bukan fight club ya Bukan seperti fight club ya Oh lu gak ngapain Bukan fight club ya Dan yang Menariknya disebutin Dimension sama Iqbal Di review-nya adalah Semakin ke depan Jadi pas awal-awal lu Nyambi kerja sambilan Sambil main tinju Nyambi ngapain Aktivitasnya banyak Semakin maju Lu kayak Aktivitasnya semakin dikit Jadi kayak lu cuma Latihan Berantem-latihan Berantem Terus kayak itu Simulasi kehidupan Lu semakin Jadi kayak dari nol banget gitu ya Lu semakin Pas lu baru-baru mulai Satu provisi Wah banyak kerjaannya Macem-macem Gak bosenin Pas lu udah posisi yang agak tinggi Lu kayak jadi monoton Dan hidup lu kayak Yaudah jadi boring Itu kayak game itu Variasinya jadi Lagi menurut ya Itu kayak Perumpaman yang sangat menarik sih Keren sih Keren sih Walaupun gue rasa dia gak Niat kesitu Itu sama paling Minggu ini ada ini ya Game Jam Global Game Jam Sedang berlangsung Ini ya Kalau Kevin ngerjainnya cepat Langsung Kalau Kevinnya telat Sudah selesai Ya karena Publishnya hari Minggu ya Dan Global Game Jam Dari 29 Januari Sampai 31 Januari Beberapa game terbaik Bahkan kita bahas tentunya Kalau kita sempat Kita akan bahas Mungkin salah satu Dari kita akan membuat game ya Ya mungkin Salah dua dari kita Akan membuat game Dan terus Hari Sabtu kemarin ya Founder itu Switch dateng ke Jakarta Ngapain dia Tunggu jawabannya Detekin aja sih Gila ya Itu aja kayak Untuk Minggu ini ya Udah berapa tuh tandanya tuh 20 menit Masya Allah Kita dikasih durasi 15 menit loh Ya bisa Warapapun lah Itu aja untuk sekarang Thank you udah mengikuti Episode ketiga dari Weekend bareng D.I.A Mohon maaf Karena lagi-lagi Bintang tamunya lelaki Tapi apa boleh buat Apa boleh buat Apa boleh buat Boleh buat Makanya kalau kamu perempuan dan berminat Untuk join Datang saja ke kantor kami Datang saja langsung kita layani Kok Layani Makan Minum Makan enggak sih Tapi minum ya Minum Main game Ya Ya itu aja untuk minggu ini Jangan lupa klik like Dan share video ini Subscribe juga untuk Supaya enggak tinggal video-video terbaru dari kami Kalau ada komentar Silahkan sampaikan di bawah Request-request Kalau ternyata Lebih enak Kita enggak pakai mic Bilang Kalau tidak kita pakai mic Jangan bilang Karena capek megang mic Gue enggak bisa Nggak mau buat lebih lagi ini Ntar gue jadi berontot kan Selesai syuting Gitu Itu enggak kayak Gak sih Gue lain sih Oh enggak Ya udah Itu aja untuk sekarang Thank you udah menonton Kurang lebih ya mohon maaf Bye Bye Bye